Intro Sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menggagalkan penyelundupan narkotika kembali membuahkan hasil. Dalam dua operasi yang dilakukan pada Februari 2019, BNN bersama Beadan Cukai dan Kodam Bukit Barisan berhasil membekuk sindikat penyelundup narkotika di wilayah Sumatera. Kepala BNN Komjen Paul Heruwi Narko dalam konferensi pers yang menjelaskan kronologis pengungkapan dua kasus tersebut. Terdapat 12 orang tersangka yang berhasil diamankan oleh BNN, salah satunya adalah Oknum TNI berinisial SM. Dari ke-12 orang tersangka, BNN berhasil mengamankan 30 kg narkotika jenis sabu, 48.201 butir pil ekstasi, 2 unit kendaraan bermotor, 11 unit telepon genggam, 1 buah buku tabungan dan uang tunai sebanyak 6 juta rupiah. Kita bersama dengan Beadan Cukai, kita melakukan operasi di laut, di mana memang narkoba ini, kutusnya jenis sabu, itu dikirim mayoritas melalui laut. Operasi ini kita berhasil mengungkap lebih kurang 30 kg sabu, 30 bungkus yang dikirim dari Portland di Malaysia. Melalui jaru laut, sabu tersebut dikemas ke dalam beberapa bungkus teh hijau dan disimpan di dalam sebuah mobil minibus yang berhasil diamankan tim BNN di Jalan Raya Siantar, Lubuk Pakam, dan Serdam. Termasuk Oknum TNI Angkatan Harap terlibat jaringan ekstasi, berkait sama dengan Kodam Bukit Barisan dan Biacu Ke Sumatera Utara lagi, BNN berhasil mengandalkan penerbangan 48.201 butir pil ekstasi yang dikirim dari Medan menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!